Dalam pembicaraan kita pagi hari ini juga sudah bergabung juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Selamat pagi Mas Fajrul. Selamat pagi, apa kabar Kompas TV? Semoga selalu sehat. Sehat terus Mas Fajrul, semoga juga terus menjaga kesehatan di tengah wabah Corona ini. Mas Fajrul, saya ingin tanyakan, kemarin-kemarin kita sudah sering banyak mendengar bahwa ada kemungkinan akan ada karantina wilayah, bahkan sampai lockdown gitu, tapi akhirnya Pak Jokowi kemarin sudah menjelaskan bahwa yang diperlakukan adalah pembatasan sosial berskala besar. Keluar banyak pertanyaan seperti tadi yang kita sudah bicarakan juga, kenapa tidak sekalian saja dihalangi orang untuk keluar masuk dari wilayah yang sudah zona merah? Begitu Mas Fajrul. Iya, pemilihan pembatasan sosial berskala besar ini ataupun karantina wilayah, atau karantina rumah sakit, atau karantina rumah, semuanya kan ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Seperti itu. Nah, Presiden kemarin dalam pengantar atas mengatakan, pemerintah mengambil pembatasan sosial berskala besar plus sebenarnya pendisiplinan hukum yang didasarkan dengan maklumat dari Kapolri dan kemudian juga KUHP. Oke. Yang sampai hari-hari kemarin pendisiplinan itu dilakukan sampai 10 ribuan lebih di seluruh Indonesia, seperti itu. Yang memang membedakannya adalah kalau karantina itu kan di pasal 54 ayat 3 itu disebutkan anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Sementara pembatasan sosial berskala besar kan tidak ada seperti itu. Cuma ada misalnya dikatakan peliburan sekolah dan tempat kerja. Termasuk peliburan sekolah dan termasuk UN kan 2020 tidak ditiadakan. Pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat otopasitas umum. Nah, ini masih dalam perspektif demokrasi sebenarnya. Karena apa? Kita pemerintah, Presiden Joko Widodo berharap setiap orang Indonesia 270 juta itu tumbuh di dalam menghadapi COVID-19 ini yang namanya partisipasi mandiri. Sekarang sudah muncul tuh dari Indonesia. Mas Macero, tapi kalau kita lihat dari yang angka, kita sudah menerapkan physical distancing atau kemarin sebagai social distancing, ini juga sudah disosialisasikan oleh semua pihak. Tapi nyatanya masih ada saja yang merasa seperti tidak apa-apa, bahkan mudik ke kampung halaman, ada ribuan juga kemarin datanya. Ini kan tidakkah ini menunjukkan bahwa kalau berharap pada kesadaran warga saja, tampaknya ada yang belum terinformasikan dengan baik. Sehingga menganggap seperti biasa saja hari-harinya, tidak menjaga physical distancing dan lain-lain juga. Sehingga pada saat mereka mau bergerak kemanapun mereka mau pergi, ke kota lain, sudah harusnya ada yang menginformasikan bahwa mereka tidak boleh bergerak ke tempat tersebut atau mereka harus dalam kondisi khusus kalau mau harus keluar dari lokasi tertentu. Sehingga masih akan bebas begitu mas pergerakannya, terutama pada saat lebaran nanti. Dua minggu terakhir sebenarnya partisipasi mandiri ini sudah tumbuh dengan cukup baik, apalagi ditambah dengan pendisiplinan hukum kan, yang hampir 10 ribu kali sudah pembubaran kerumunan massa oleh pihak Polri. Sebenarnya bisa saja Polri bertimbak lebih keras lagi, yaitu melakukan, karena kan di dalam KUHP 2.12, 2.14, 2.16 ayat 1, 2.18, itu kan ada sebenarnya sanksi pidananya kan ya, tapi itu kan belum dilakukan. Baru dibubarkan saja kerumunannya sudah ngamuk-ngamuk, seperti itu kan. Atau apalagi yang namanya karantina wilayah, yang kita hari ini saksikan yang agak menakutkan, itu kan kasus India kan. Belajar dari India itu hampir menuju kepada kerusuhan sosial, dan bahkan hampir menuju ke arah yang namanya orang menyebut tragedi kemanusiaan. Nah ada yang cukup keras lockdownnya, seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Udah hampir 1.200-an orang ditangkepkan sekarang di sana. Di Indonesia belum, kita baru ini saja. Jadi karena kita ini juga, kenapa partisipasi mandiri ini perlu? Karena kita belum tahu persis ini berapa lama kondisi COVID ini. Sampai dicabut pandemi ini oleh WHO. Karena sekarang ini kan dari 201 negara, hampir 198 yang terkena. Oke, berarti apakah ini mengatakan bahwa tidak akan pernah dilakukan, atau tetap melihat perkembangannya juga? Tadi Anda mengatakan bahwa ini kan... Presiden malah melompat. Melompat kan, kalau misalnya keadaannya sangat memburuk, maka kita akan melakukan darurat sipil. Itu lebih keras daripada karantina wilayah. Nah, saya tadi sempat tanya kepada Mas Arief, ini Mas Arief tersambung melalui Skype. Darurat sipil ini juga berbeda lagi dengan karantina wilayah. Cuma mungkin Mas Arief yang berpengalaman dalam menghadapi darurat sipil, mungkin bisa menceritakan apa yang akan dihadapi kalau sampai kepada darurat sipil, Mas Arief. Ya, itu kan pilihan terakhir ya. Ya, mungkin apa itu. Saya kebetulan mengalami darurat sipil di Aceh gitu. Dan saya pikir di Aceh mendapat trauma yang sama gitu. Jadi, menurut saya ada perbedaan yang dimisikan di sana. Kalau darurat sipil, saya yakin mungkin negara, dalam hal ini, aparat negara bisa lebih keras memang. Tetapi yang tidak ada di situ adalah jaminan sosial dan jaminan ekonomi pada warga. Bedanya dengan, kalau karantina wilayah, aparat mungkin juga bisa lebih, pasti lebih tegas. Karena memang diamanatkan untuk menjaga, menutup, keluar masuk wilayah gitu ya. Tetapi di situ, ada kewajiban negara untuk melakukannya gitu. Menjamin masyarakat yang ada di zona karantina tadi. Jadi kalau menurut saya, apa yang dilakukan sekarang, mencoba ingin keras kepada masyarakat, membubarkan kerumunan dan yang lain-lain, walaupun saya lihat belum ada rencana untuk membatasi pergerakan dari wilayah ya, tetapi yang tidak dilakukan adalah secara negara tidak mau menjamin kebutuhan ekonomi dan kepastian logistik di wilayah-wilayah yang seharusnya diperlukan di situ. Oke, itu berdasarkan pengalaman yang pernah dirasakan Mas Arief. Mungkin Mas Fadro mau meluruskan seperti apa darurat sipil yang dibayangkan saat ini. Contohnya, konteksnya kan lain aja. Ini kan kita berhadapan dengan pandemi. Kemudian yang kedua, basisnya juga ada konstitusi, ada asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, konstitusi bukan saja menjamin keselamatan, tapi juga penghidupan rakyat. Kemudian di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dengan penggunaan bencana, bahkan pemerintah juga ada kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat. Itu juga tetap diperhatikan. Dan kayak gitu, misalnya di sebelah ini, penjaminan, pemenuhan, hak masyarakat. Kemudian, coba baca deh Undang-Undang Nomor 4, karena kan kita itu ada konstitusi, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, ada kemudian nanti apa yang namanya darurat sipil. Jadi, kita semuanya mendasarkan diri kepada semua Undang-Undang itu di mana kewajiban pemerintah tetap untuk menjamin kehidupan masyarakatnya. Oke, kita tadi memang melihat apa yang darurat sipil yang dikenal melalui pengalamannya Mas Arief. Tapi, paling tidak di sini Mas Fajrul menekankan bahwa kebutuhan akan tetap selalu dipenuhi oleh pemerintah kebutuhan masyarakat. Pak Peter, mungkin hal itu bisa dibaca melalui bagaimana pemerintah menganggarkan anggaran untuk hal tersebut, bagaimana APBNP juga mungkin akan disesuaikan untuk memenuhi hal tersebut. Bisakah kita membaca dari situ? Iya, sangat bisa kita membacanya dari sana. Tapi, saya menarik apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fajrul, juga tanggapan dari Mas Arief tadi. Mas Fajrul menjelaskan bahwasannya bahkan Presiden punya gagasan untuk lompat dari pembatasan sosial secara luas. Nantinya kalau keadaan yang memburuk, lompat ke Darulat Sipil. Saya justru di situ kehilangan konteksnya Mas Fajrul ya. Karena sebenarnya kan kita berhadapan dengan pandemi. Berhadapan dengan persoalan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Yang itu jelas, seharusnya rujukannya adalah undang-undang kekarantinaan kesehatan. Oleh karena itu, kenapa harus lompat? Kenapa sepertinya pemerintah sangat alergi, sangat khawatir, sangat takut dengan mengambil kebijakan untuk melakukan karantina wilayah. Padahal tentunya undang-undang itu ada maksud dan tujuan yang sangat baik. Kan undang-undang itu baru. Sangat baru, tahun 2018. Ditanda tangani juga oleh Pak Jokowi sendiri. Dan isinya itu jelas bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi kondisi yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jadi ketika kondisi itu sudah begitu memburuk, yang dilakukan bukan darurat sifil, tetapi yang dilakukan adalah bagaimana pemerintah seharusnya mengambil kebijakan karantina. Karena karantina itu, tidak ada buruknya karantina. Karantina itu adalah membatasi memang pergerakan keluar-masuk untuk daerah tertentu. Kalau kita sudah menetapkan karantina wilayah, maka wilayah itu diisolasi tidak boleh keluar-masuk. Di mana di dalamnya, di dalamnya kan kita tahu. Di dalamnya kan semua kebutuhan masyarakatnya dipenuhi. Jadi... Saya mau nanya, ini ada 6 juta orang nih yang mau mudik dari Jakarta ke seluruh Jateng. Kira-kira Anda bisa nggak menahan itu? Nah, itu yang seharusnya, Mas Bajrul. Kemudian ada 4 juta dari Malaysia nih. Anda bisa nggak menahan itu? Itu seharusnya kan sudah diambil. Kebijakan itu sudah diambil sejak awal. Wah, Anda jangan begitu. Jangan mengandai-andai lah. Bukan diambil berandai-andai. Ini kita ya. Sekarang ini kalau kita berandai-andai. Dari sekarang betul. Bahaya yang sedang kita hadapi ini ya. Sekarang ini menjadi sangat besar. Karena kita tidak tahu siapa yang karir, siapa yang dalam pengawasan, siapa yang berpotensi untuk menularkan. Oke. Mungkin saya takap dari Pak Peter ini, Mas Fajrul, kekhawatiran memang pada saat mudik ini sudah mulai ramai. Dan tadi Anda mengatakan akan sulit untuk membendung 6 juta orang untuk kalau mau pergi. Katakanlah 10 persen diantaranya tetap memutuskan untuk pulang ke Kampung Halaman. Ini berarti ada 600 ribu. Sudah pulang. Sudah pulang bahkan. Jadi bagaimana yang bisa dilakukan saat ini, Mas Fajrul, terutama juga tidak ada karantina. Sehingga apa langkah agar paling tidak COVID-nya deh. COVID-nya ini yang bisa tertangani di wilayah-wilayah tersebut. Kemarin Presiden Jokowi kan memimpin rapat bersama dengan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, Nowo, Pak Sri Sultan, kemudian Jawa Timur, Ibu Hopifah. Kemudian minggu sebelumnya dengan 34 Gubernur seluruh Indonesia dan mendapatkan semua masukan. Masukan-masukan itulah yang kemudian menjadi dasar dari keputusan untuk mengambil pembatasan sosial berskala besar. Misalnya untuk yang pulang, Gubernur Jawa Barat mengatakan, mereka yang pulang boleh, akan tetapi mereka kena status ODP. Dan harus mengisolasi diri selama 14 hari, seperti itu. Kemudian juga untuk menangani yang namanya bantalan sosialnya, Gubernur Jawa Barat misalnya mengusulkan two in one. Two in one itu adalah dua orang, itu ditanggung hidupnya oleh satu orang selain dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Edwan Kamil menyediakan untuk satu bulan saja, itu 5 triliun nanti untuk keperluan 1 juta orang, keluarga, pemerintah, pakai kartu sembako, kartu segala macam. Jadi tidak benar kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat. Kita perlahan-lahan dengan pembatasan sosial berskala besar, perlahan pendisiplinan ini, kita menggerakkan, bahkan kan kita juga sudah membuat untuk APBN, APBD, Tanah Desa, semuanya itu diarahkan untuk menghadapi yang namanya COVID-19 ini. Bukan saja menangani kesehatannya, tetapi juga kehidupan sosial ekonomi dan kehidupan bisnis dari masyarakat. Jadi jauhlah soal Aceh itu. Itu tidak ada, tidak apple to apple bandingannya dengan apa yang dikerjakan hari ini. Tidak akan ya, semoga apa yang kita kerjakan ini tidak melompat ke arah sana. Begitu yang diinginkan Pak Jokowi. Karena kalau dikhawatirkan tidak dapat lagi diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa, baru itu berlaku. Itu ada di dalam PERPU tentang nomor 2359 itu. Jadi syaratnya itu ada itu tadi. Apabila dikhawatirkan tidak lagi didapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Oke, Mas Wajro, mungkin ini ada yang menarik juga. Ini tulisan Mas Arief pada di Kompas hari ini yang mengutip beberapa data di halaman 8 ini bahwa dari Pusat Permodelan Matematika Penyakit Infeksi di London ini menyebut hanya 2% dari infeksi COVID-19 di Indonesia yang dilaporkan. Maka awal pekan ini seharusnya ada puluhan ribu sebenarnya yang sudah terinfeksi dan terdata di Indonesia. Kalau memang pemeriksaan ini berjalan dengan benar, dengan masif seperti yang dilakukan di sejumlah negara. Pemeriksaan masif yang dilakukan di Indonesia ini masih jauh dari angka yang dilakukan di beberapa negara seperti Korea Selatan. Adakah upaya untuk mendorong lagi? Karena ini juga kan yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi agar pemeriksaan masif atau screening masif ini akan dilakukan. Sementara angka masifnya di Indonesia belum masif kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, Alhamdulillah sudah dikerjakan oleh kepala-kepala daerah kan karena peralatannya terutama yang rapid test yang CVR-nya itu sudah dikembangkan walaupun memang keandalannya itu kan sekitar 70-an persen tapi menurut misalnya dalam kasus misalnya Ridwan Kamil itu akan dilakukan lagi pengecekan yang berikutnya. Jadi screening melalui rapid test CVR itu lalu kemudian nanti akan dilanjutkan lebih jauh seperti itu. Jadi sudah berjalan semuanya dan juga soal APD kemudian juga rapid test CVR yang lain-lain itu sudah didistribusikan. Yang soal Inggris, dia ngurus Inggris aja dulu deh biar kami mengurus, biar kita bersama-sama 270 juta mengurus Indonesia dulu ya. Oke, tapi kalau datanya valid tidak akan layak juga untuk dibutuhkan? Tidak ada masalah, tidak ada masalah cuma mari kita biarkan kita mengurus 270 juta ini, kita tidak ingin kondisinya seperti Oke, Mas Maju sedikit saja saya mau ke Mas Arief singkat saja karena waktu kita tinggal 2 menit lagi. Mas Arief mungkin apa yang ingin menurut Anda dengan keputusan yang sudah diambil oleh Presiden Jokowi dengan pembatasan sosial berskala besar ini bagaimana agar ini bisa lebih efektif lagi? Apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat yang akan menjalankan pembatasan ini? Kalau menurut saya penekanannya mungkin sekarang sudah pada masyarakat ya kalau pemerintah sudah jelas dan menurut perspektif saya memang kepentingannya terutama lebih bagaimana menyelamatkan ekonomi dan menurut saya ini yang sering saya kritik ya bahwa keselamatan masyarakat itu dalam menghadapi pandemi bukan menjadi yang utama gitu dan ini sebenarnya sudah mulai terlihat dari awal sejak kita menyangkal adanya COVID ini dari bulan Januari sampai Februari dan waktu itu saya juga masih ingat betapa kita bahkan menganggap bahwa peringatan dari ahli Profesor Epidemiologi dari Harvard wakti itu bahwa Indonesia seharusnya sudah melakukan kasusnya sejak Januari akhir sebagai negara-negara yang lain sebagai sebuah pembinaan dan ini juga terjadi lagi jadi menurut saya ada satu narasi yang dibangun di sini oleh pemerintah yang kenderung anti-science dan tidak mau melihat persoalan pandemi ini sebagai persoalan yang sangat serial yang saintis dan mengancam kesehatan masyarakat tetapi kita selalu dibayangi dengan ketakutan akan pelambatan ekonomi dan seterusnya padahal sebenarnya orang yang mati itu gak bisa dihidupkan lagi tetapi ekonomi itu bisa dipulihkan dan saat ini ekonomi Indonesia menurun itu bukan sebuah kegagalan karena semua negara melakukannya tetapi kalau jumlah kematian di Indonesia ini nanti menjadi ribuan menjadi ratusan ribu bahkan jutaan maka ini adalah kegagalan dari pemerintah saat ini dan ini menurut saya yang harus diubah perspektifnya dalam melihat pandemi di Indonesia saat ini oke baik Pak Peter saya sangat mendapat dengan Mas Arief sekarang ini harusnya fokus dari kita adalah bagaimana kita menyelamatkan masyarakat kita dari pandemi corona ini karena kalau ekonomi itu sebenarnya dengan mudah kita akan bisa rebound bisa akan recovery apabila wabah ini sudah lewat kita berlalu jadi fokus dari pemerintah sekarang ini kita harus harapkan adalah bagaimana kita mengatasi menyelesaikan wabah corona ini dengan secepatnya dengan korban, dengan mereka yang meninggal sesedikit-dikitnya oke sedikit saja Mas Fajro untuk menanggapi pemerintah juga ini kita bergantung banyak pada pemerintah cara ini tidak benar karena pemerintah itu sudah menetapkan tiga prioritas yang pertama itu kesehatan bagaimana caranya menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia kemudian yang kedua yaitu menyiapkan social safety net itu yang dari kartu sembako 50 ribu dinaikkan jadi 200 ribu dan kemudian itu pun dibantu dengan makanya refocusing agar APBN, APBD sampai dana desa itu diarahkan ke sana yang ketiga membangun agar ekonomi UMKM yang lebih besar itu bisa berkembang kembali gue dan yang pertama juga saya membantah bahwa apakah mereka tidak punya perhatian sejak Januari kita sudah menyelamatkan 238 orang WNI di Hubei di Wuhan yang di lockdown 188 yang di what dream kemudian juga 69 bahkan ditutup dengan terkenanya Pak Budi Karya terkena apa ini terkena Corona juga jadi tidak pernah kita tidak mengakui kita terbuka dan kita bekerja dalam periode pertama habis-habisan sampai Menteri Pak Budi Karya itu kena apakah Anda ingin mengatakan bahwa kita tidak bekerja menurut saya sangat menyedihkan kalau ada yang mengatakan pemerintah tidak bekerja dengan salah satu korbannya adalah Pak Budi Karya tentu saja kalau kita lihat nanti bagaimana keseriusan dan juga ini yang sangat diharapkan sebenarnya oleh masyarakat karena mereka menggantungkan pada apa yang dilakukan oleh pemerintah langkah-langkah ke depannya namun kalau saya tidak selesaikan di sini ini akan bisa menjadi pembahasan yang lebih panjang lagi Mas Ahmad Arief terima kasih banyak atas waktunya Pak Peter terima kasih dan tentu saja Mas Fajro Rahman terima kasih atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini Dan kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi dengan segmen untuk bertanya mengenai tanya-jawab corona yang akan kami hadirkan bersama Bayu Sotonesa lagi Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi Terima kasih